Pengacara Iris Bella, Abdullah Emil Omar menjawab kabar kliennya dan suami barunya jenguk Amar Zoni. Belakangan ini nama Iris Bella menjadi sorotan setelah mengabarkan dirinya dinikahi oleh seorang pengusaha asal Aceh, Haldi Sabri. Sontak kabar tersebut membuat heboh publik lantaran Iris Bella yang dinilai terlalu cepat move on dari mantan suaminya, Amar Zoni. Sedangkan baru-baru ini muncul kabar Iris Bella dan Haldi Sabri menjenguk Amar Zoni yang tengah mendekam di penjara terkait kasus narkoba. Menanggapi kabar itu, Emil Omar menilai hal tersebut wajar-wajar saja jika memang benar dilakukan Iris Bella. Namun menurut Emil, kabar tersebut tak benar adanya. Jadi ya wajar-wajar saja kalau emang itu dilakukan oleh Iris Bella ataupun suaminya ya sebagai mantan atau apa itu wajar. Tapi sepertinya enggak, sepertinya tidak ada Iris Bella dengan suami jenguk Amar itu enggak ada, ungkap Emil. Emil menilai bahwa kabar tersebut hanya isu belaka. Bahkan Emil mengaku dirinya sempat menanyakan hal itu ke pihak Iris Bella. Amar Zoni telah menerima kenyataan bahwa mantan istrinya Iris Bella menikah lagi dengan laki-laki lain. Ia sudah kehilangan harapan untuk bisa rujuk dengan Iris Bella. Hingga kini Amar Zoni masih gelisah dengan kenyataan pahit yang dihadapinya. Saat ini hanya kehadiran sang anak yang bisa menyemangatinya. Meski Amar saat ini sudah menerima dengan ikhlas pernikahan Iris Bella, ia tetap merasa sedih dengan kenyataan itu. Diketahui, sebelumnya John Matia sempat menjelaskan kondisi Amar Zoni yang kecewa dengan keputusan Iris Bella menikah dengan Haldi Sabri. Amar Zoni saat itu merasa Iris Bella terlalu cepat berpindah perasaan. Terima kasih telah menonton! John Law Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia